Eh? Kamu biasa berdiri sini? Sendiri? Gimana? Kamu biasa di mana? Di rumah itu? Terima kasih telah menonton! 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 hehehehehe haaaaaa baunya tidak sedap ya? kayak.. kayak aku nyumbau.. bau.. pesing.. sama.. bau.. darah kering tau gak sih kayak.. kayak kalo kita luka.. kalo kita luka.. oh iya iya.. hamis hamis.. iya itu.. kayak luka basah.. iya bun anah.. iya bun anah.. sumpah.. nyium gak? mbak doang gak? oh iya iya.. gua belum.. eh Dika awas.. cek doang.. ruangannya adalah.. hati-hati.. awas.. awas.. di kiri ada.. laba-laba.. ininya agak pendek ya Ji.. agak pendek.. eh.. agak pendek.. lu seru di atas.. oh.. ruangannya cuma segini.. yang ini saat.. nanti ada lagi atas.. ada lagi rumah utamanya.. kenapa lo siling banget ya.. aku pusing deh.. aduh.. apa nih.. yang sini singup nih mbak.. eh.. sini singup.. aduh.. 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 maaf ya guys.. aku masuk ke angin.. tuh.. hmm.. spray.. ngasuh mikir macem-macem.. iya.. waduh.. mentok.. mentok ya.. ini apa.. ini langsung keluar lagi.. ini kain apaan Fad.. hmm.. spray.. mentok pak den.. iya.. yuk.. oh.. masih belum mendeteksi.. ini ada polam nih.. polam ikan.. awas.. awas.. akhirnya udah gak ada tapi.. kenapa pak.. gimana.. sini.. air pak.. ini rumah apa nih Sof.. iya kak.. wah gila.. banyak juga nih jalannya.. guys.. ee.. ji.. poci ji.. iya.. nah itu deh Fad.. iya.. iya.. nanti.. di sini ada.. ada.. di dalam.. apa mbak.. jih.. point of view.. point of view mbak nih.. apa tuh Saar.. enggak.. tadi.. kok kayak ada yang berdiri.. iya.. di sini.. yang.. persis ini.. persis ini.. persis ini.. nggak ada persis ini.. pusingnya sih belum cuman kayak naik naik tapi enggak yang keras tapi tiba-tiba udah disini tiba-tiba udah disini nggak dari bawah banget tiba-tiba udah disitu langsung main mual disini di sini mau sepulat mana ya ini kayak disit ya terpocit kaya otor fad pelan-pelan uh banyak layups apa tuh yang ditempat disini nah itu yang berdiri itu yang berdiri masih hitam gede iya segini pas segini disini nih depan sini terus dulu maaf lu si ji ga mau masuk duluan ji jadi gua kan yang kena nih tadi gua ga lihat disini dia nih persis yes sekilas banget sih sepersekian detik coba di fokusin bang fat biar gua bisa gambar oh gak kagak bisa gua lu maseng aja itu aduknya kesuka kita lagi iya apa ya mbak satu laki-laki iya laki pastinya sudah mau gambarin ini udah ada gambar nih udah ada gambar tuh kan belum dapet ya baru masih bayangan hitam masih hitam bayang ntar kalo misalnya emang udah nunur rasanya bisa gambar baru cuman emang ini emang gak bisa detail ya no cuman udah terlihat ini laki-laki sosoknya malah sekarang yang jelas yang di sebelah sana cewek ini yang mana sah disitu ini megang apa tuh dia megang apa dia emang tangannya gini ya tapi gak apa namanya enggak enggak biasanya kan kalo gitu kepalanya ke kita ini enggak agak nunduk malu kali ya malu kali ya tadi kan sorry lu kan sempet ngerasain dulu bilang kati disini ya iya kan ada tekanan disini iya kenceng loh nih sekarang kan biasanya tuh bertahap tuh gue dari sini gak enak dari sini gak enak terus pelan-pelan kalo udah gak enak tuh udah nyampe ke pangkal sini nih dari sini nah tadi tuh kayak langsung disini tapi mungkin karena gue gak sensitif kali ya jadi kayak cuman kok gak nyaman ya kayak pengen muntah gitu kayak pengen muntah gitu terus langsung gue fokus lagi sekarang ini udah ilang tapi udah sih masa baru sioceng udah muntah gue iya jangan loh baru juga buka puasa si renon ini cewek nih tangannya ke depan tangannya ke depan halo selamat malam tenangannya ke depan ya gini nuk iya gitu doang gitu hish halo malam halo malam halo malam halo malam Boleh tahu siapa ini? Boleh tahu siapa ini? Boleh kenalan nggak? Boleh kenalan nggak? Siapa namanya? Saya Fadi Ini Sarah Ini Wisnu Kita mampir ke sini Nggak ganggu Bisa baca hati kita kan ya? Boleh tahu namanya siapa? Bisa bicara? Sampaikan ya Sama yang punya badan ini ya Wisnu kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan Boleh saya gambarin? Boleh saya gambarin kamu di sini? Bentuk wujud kamu boleh? Isi ya Bisa Bisa, bisa Kalau diizinin Sama kamu, boleh? Boleh? Boleh Oke Boleh tahu namanya siapa? Nih Oh, Nih Nih udah lama di sini nih ya? Oh Asli mana Nih? Nih Oh, di sini? Udah lama Nih Ini lagi digambarin dulu ya Nih ya? Iya Mau nggak bisa ya? Iya Bisa Nih Nih Ini sih Nih boleh nanya Nih 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 Aki kemana Aki? Kemana pergian Nih? Nen-nene Nen-nene Ramah kayaknya Ramah? Tapi Tapi ada sesuatu Energi Kayak Gitu nggak sih? Ini gue Ada yang kenceng ya? Hah? Gue tuh ada yang kenceng gitu Gue kasih tangannya padam Suruh megang ini Gue berdiri banget tadi Bulu kodoknya Tisu dong Si Neni ini Tadi tuh kayak masih Waktu aku lihat kok kayak Masih Aku nggak sadar kalau dia udah 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 tua gitu Ternyata dia begini ya Pat Oh nunduk tuh Bukan nunduk begini Tapi dia Gitu loh Emang posisi ininya tuh Emang posisi ininya tuh Pada saat aku ngobrol sama dia tuh kayak Hmm Perasaan aku Nggak ada sama sekali rasa Sedih atau Rasa Tertekan atau Tersesat gitu Jadi emang Dia happy aja Dia freely aja di sini Dan menggambarkannya itu Kayak aku ngelihat kayak Seperti gelombang Jadi energinya dia tuh Seperti gelombang Kayak begitu aja Gimana sih? Kalau misalnya kita bisa Nggak Tenang gitu Tenang Jadi aku ngelihat Ngelihat Nggak Dia pembawannya tenang Tapi dari segi energi Dia gelombang gitu Kadang besar Kadang besar Kadang biasa Aku ngelihat kayak Ada Apa sih Kalau di Langit tuh Nuk Tau nggak Nuk Yang Yang warna Terang terus Yang bentuknya gitu loh Nuk Apa namanya? Aurora 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 ya? Nah kayak gitu tapi Lebih Lebih gitu Nah itu kayak Kalau buat aku Kayak Kalau buat aku itu Gambaran Warna energi Dan warna Apa sih Kayak Ketenangannya dia gitu Jadi dia Kayak Bukan naik turun Tapi ya Tapi gede emang Gede Apa ya? Energinya Hmm Gelombang itu Seperti Menaungi gitu Kayak Gue masih mencoba Mencernah nih Saradik Bentar ya Masih bingung Gapapa jelasin aja terus Nanti lama-lama gue ngerti Ya pokoknya dia Salah satu yang Pokoknya tadi tiba-tiba Yang tadinya Gue Ngerasa nggak terintimidasi sih Enggak kan Biasa aja sama sekali kan Gak yang takut Gak yang apa Gue nggak takut sama sekali Lo tau gue pemberani banget kan Wow Tapi Merinding Iya maksudnya kayak Nah itu gue bingung kayak Kayak nyambut gitu lah Karena Kayak Spiderman gue tuh Kayak keluar gitu Karena Energinya kan besar Tapi Adem Gitu Ini tadi kayak lebih Apa ya Kan kita juga Kesini pasti Permisi ya Minta izin juga gitu Nah ini adalah Sosok pertama yang kita dapat Dan memang Kalau dibilang nyangkut Kayaknya enggak ya Sepertinya dia Seperti apa ya Energi-energi Jenis energi Yang memang menjaga sesuatu gitu Bukan menunggu yang Tadi Tadi gue sempat mengenak Api kemana Pergi Emang ngeliat Pasangan Aku ngeliat Tapi dia jawabnya Pergi Pergi Emang nunduk gitu kesana Dibu ya Dibu ya Iya Yang bersin Nah yang bersin Malah segera pun udah Iya Gak apa-apa padem Kalau bersin-bersin aja Nanti obat lu masuk Endur Lu bawa apaan Wah Wow Ini yakin ya Dibu sama gini Oke Silahkan kasih liat ke Faradix Ya Tahan dulu Lu langsung keliatan juga ya Pada saat tadi komunikasi Langsung Langsung semakin jelas ya Nanti kalau misalnya emang Sosoknya emang ada lagi Coba gali lagi aja Ya Soalnya mbak juga Karena Coba ngeliat ke dalam itu Kayak layernya tuh gak ada Dia kayak megang tongkat kecil gitu loh Mungkin ya Sapa tau dia begini tuh megang sesuatu ya Jadi lagi gini Lagi Lagi yang gitu Buat Buat nopang Buat nopang Nih Tapi masih belum keliatan jelas tadi ya Bentuknya seperti apa ya Makanya sama misalnya belum digambar ya Oke Yaudah Nanti kalau kita tentu Bentuknya kayak gimana Boleh nopang Kita lock dulu ya Nih ya Nih 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 Terus nih Gambarnya nih Ada kayak Energi lagi nih Soalnya Emang begitu Mungkin kayak gelombangnya itu Nuk Yaudah Kita Let's go Dapur Waduh 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 Bala oh ini lu kesempatnya cuan iya kata gua emang iya kok ga ada yang ngomong sih iya udah lama tau abis krupolnya jam 3 mana gua dateng jam ini gitu kemana lagi padeng eh Sof yang kesempatan lagi ada apa lagi bentuk jalan aja terus ya terus ya udah loteng lagi nih satu di atas sini ga bisa masuk ini ga bisa masuk juga kan ini ga bisa masuk juga kan oh ini juga ga bisa masuk ini ada laba labanya itu serem deh gua 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 coba coba gua gua yuk wow pindu nih dipindu kelihatan ga kabarnya anjay jangan masuk iya iya oh ini ini iya mas serem ga ngeri mas panik ga ini adanya satu nih panik ga tadi udah ngambil kan ci lu ada satu cewe ini jahat iya itu juga bajunya gelap iya mbak iya rumah yang ini mbak makanya gini tadi begini uuuuuh benak banget bafat bafat dapet entity yuk bisa 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 rice serem nih jahat di sini aja bagus di sini aja bagus gambar di sini aja bagus di sini soalnya selamat malam gua ngeliat di sini assalamualaikum malam langsung mengaktifkasi deh dengan siapa ini saya saya bisa tau kamu siapa hmm boleh tau kamu siapa oh lepasan kenapa panas panas banget kenapa ya dari dianya panas lu coba gambarin boleh ya dadanya mbak panas iya panas pak panas pak panas iya lepas dulu ini panas kebakar atau panas kayak amarah gitu sah kayak dadanya tuh panas panas campur ada marah tapi dada aku tuh sampe kayak kayak deketin api kalo catokan di bukan catokan lagi deh kayak kalo di depan api unggun tapi di sininya doang jalannya tuh kayak melayang gitu lho si cewek ini nih iya oh iya udah dikai mau nyontohin kayak terus jalan itu kalo ngeliat orang tuh dia kayak yang begini ya gitu begini kayak gitu ngeliat orang ada shambongnya gitu congkak congkak trading aja ehkä bahaya gak 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 apapapapap ngomong lagi coba lagi ência 4 Terima kasih telah menonton 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 Mampus Terima kasih telah menonton Bisa menonton Dimana tim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Dan Banyak Siapa menonton Siapa yang ngomong Menonton Siapa menonton Tentu Boleh tahu Tadi saya menonton Berkembang Tentu 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 Kamu suci ya? Gak bisa. Aku Fadi. Coba, kalau kamu ngeliat aku, ada perasaan ingin menyakitin aku gak? Kenapa gak ada? Udah gak bisa yang ngelakuin itu. Hah? Kamu suci? Siapa mereka? Siapa mereka yang dibelakang kamu? Tahu gak siapa mereka? Tapi kamu selalu dengerin mereka. Orang tua kamu sayang sama kamu? Kamu tahu gak arti sayang? Kamu diurus sama orang tua kamu? Dikasih makan enak. Dikasih baju bagus. Tempat tinggal mewah. Kamu orang kaya. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Apa yang orang tua kamu ajarkan ke kamu suci? Mereka sibuk semua? Mereka nangis. Nangis? Iya. Apa yang mereka tangisin? Karena aku. Kamu kenapa? Bikin mereka nangis. Gimana caranya? Nakal. Kamu nakal dari kecil? Iya. Oke. Contohnya apa yang kamu lakuin untuk orang tua kamu bikin nangis? Banyak. Apa? Banyak. Apa? Banyak. Saya pengen tahu. Banyak. Salah satunya apa? Banyak. Senang kalau nakal dari kamu, orang tua kamu masih sayang sama kamu. Banyak. 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 Tujuk. Apa yang kamu lihat? Di sini ada yang nakal gak kayak kamu? Kamu bangga jadi anak nakal? Hmm? Yang, yang hitam. Apa? Yang hitam lagi. Jadi, pada saat aku ngomong tadi suci, kayak, Fadi kan bilang suci gitu ya? Hmm. Dia kayak, heh, tau nama gue? Hmm. Terus, Fadi Fadi tanya-tanya. Mulai tuh. Yang hitam agak maju. Hmm. Terus, satu lagi nyusup. Zet. Gitu. Terus, gantian lagi. Zet. Gitu. Jadi kayak si suci nya gak boleh ngomong. Nah, sorry. Ini kayak split bukan sih film split? Bukan. 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 Ini ada, ada something else. Makanya tadi gue bilang. Takut ya? Takut jadi ini. Sampai ngumpet. Ada something else. Makanya ada penasaran. Ini apa? Ini siapa? Tapi gini. Kalo menurut aku. Dia sampai. Gak. 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 Jangan ngikutin gerakan lo dong. Gue gak mau. Eh, ada Demian tuh. Gak mau gak mau. Gak mau gak mau. 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 Suci nya ngajak kita kemana Suci? Gak. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ngerasain dia gak mau. Gak enak. Ntar. Rumahnya dia bagus. Bagus banget. Bagus ini. Ya lantai nya tuh kayak. Lantai. Kalo bangunan di kota tua tau enggak. Marble? Lu tau gak apa yang dilakukan pada saat dia usia sempe lah, maksudnya 13 tahun gitu. Dia biarin perampok masuk ke rumahnya. Biarin perampok masuk ke rumahnya. Tapi orang tuanya gak kena berapa? Enggak. Diambil uangnya. Wah, sedikit. Pada saat bapaknya sama ibunya kayak marah-marah dia. Tapi gak tau kenapa bapak ibunya tuh sayang banget sama anak ini. Ya anak tunggal. Kayak dikasih semuanya sampe dewasa dia dari pakaiannya itu silk baju yang... Baju mahal. Baju mahal ya. Kayaknya mix ya Nuk. Ada cinanya. Iya. Putih banget. Cantik, Fat. Tapi evilnya. Gak malas gitu loh. Tapi... Dia bisa yang kayak sedih gitu. Kayak... Aku butuh sesuatu gitu. Kayak gimana sih cewe manja. Makanya tadi gue bilang kan. Ini sebenernya cantik kan. Cantik banget. Gue sempet ngomong kayak. Saya kan banyak jaman sekarang juga yang kayak gitu, Sar. Kayak gimana tuh? Cantik loh. Kelakuannya kayak setan. Emang iya? Banyak. Banyak. Gitu ya. Iklan dulu kali kita. Iya iklannya dulu. Ganti baterai. Ini case pertama nih kayak gini. Iya kan? Iya. Serem. Oke ganti baterai. Kalau misalnya emang pengen orang sakit. Berarti pure evil loh. Iya, iya. Ini on off, on off ya. Nih. Apa mau ini? Mau dibuat sih gak Raja? Raja. Kalau jalannya sehingga denger gue paling masak. Masak. Lu masuk gak masuk gak, Sar? Iya. Karena aku masih. Oh, gara-gara dia pengen ngasih tau rasanya. Jadi dia. Aku gak suka rasa. Gak suka. Lihat aja. Jangan dikasih. Iya, makanya. Kalau ke mereka. Kalau ke mereka. Nanti gue. Nanti gue gak mau ngakong gitu lagi. Ini kita ada bangunan lagi gak sih? Sofian? Paku-paku. Ini mau dilok dulu aja? Bentar ya. Mbak tuh ngeliat ada yang duduk gitu ya. Terus dia kayak... Kayak gini nih. Disannya orang duduk gitu. Ternyata gini. Gitu. Ngompor-ngomporin sesuatu gitu ya. Kayak. Gitu. Aku ngeliat ini ya. Ngeliat. Mungkin memory atau yang. Maksudnya ini yang dia kasih. Gak, maksudnya ini memory. Berarti dia yang melakukan itu ke orang hidup juga kan? Iya. Bukan yang hitam itu. Bukan. Wujudnya dia. Dia. Dia lost. Sorry. Gue masih rancun ya. Banyak sosok sebenernya kan? Banyak. Banyak. Di kotak di kepala dia. Ya. Cuma tiga yang dominan. Tapi masih banyak lagi sebenernya. Bawahnya dari kecil. Atau. Dari kecil. Sorry. Ini emang. Gue nyebutnya penyakit juga bukan penyakit. Emang dia ada yang lost fungsi. Yang tadi lu bilang. Iya. Atau ada. Dia sendiri kan? Atau ada. Yang mau pengaruhi. Kayak. Itu. Soalnya tadi Wissu sempat ngomong begitu. Lu fungsi yang lost. Apakah karena dia lost. Akhirnya bisa tuh. Si jin setan segala macem. Untuk masukin. Pikiran dia. Akhirnya. Emplock di dia. Apa gimana? Iya. Ada yang lost. Dari kecil. Gak ditreat. Mungkin harusnya bisa. Kalau ditangani dari awal. Mungkin bisa. Gak sampai kayak gitu. Secara medis ya? Secara medis. Nah ini. Dia kayak. Ngasih bensin terus. Ngasih. Ngasih. Apa ya. Energi. Energi negatifnya tuh dia. Ayo. Ayo. Kayak dipupuk terus. Jadi semakin lama ya orang negatif. Otomatis. Iya. Mengundang yang gak baik gitu. Oke. Ngerti gue sekarang. Aku liat dia waktu masih kecil no. Dia masih kecil. Cantik banget no. Lucu banget. Apa. Gak putih gitu. Ininya gumil. Iya. Tadi ada satu peranyaan dari lu Bang Fath. Dan itu bagus tuh. Ada ritual gak? Either dari dia atau keluarganya. Make sure aja gue. Iya sama. Gue juga. Apa sih kalau misalnya orang yang manggil burung gitu. Itu apa tuh? Burung apa sih tuh? Emang ada ya? Merpati. Yang. Merpati. Dia memang bisa balik ya? Bisa. Oh balik ya? Yang lambangnya pos. Gak beneran gak sih? Bener. Bener gak bohong gue. Jadi orang. Jadi dia ngirim burung itu. Terus gitu. Jadi ini ada orang yang emang. Mungkin kerjanya itu. Banyak burungnya. Suka diambilin sama dia dibunuhin. Burung ya? Iya. Oh itu masih kecil ya. Iya burung merpati biasanya. Nanti terbang baik lagi. Jadi diambil dari kandangnya sama dia. Dipukul pakai. Buset. Dipukul pakai apa? Pakai batu. Jadi. Tapi gak langsung dibunuh. Jadi kakinya dulu. Terus. Cabut-cabutin. Terus ada yang langsung. Kepalanya. Terus dilihatin isi kepala gitu. Masih kecil. Masih kecil. Umur. SD. Klas 1. Klas 2 paling itu. Itu. Dia. Ini. Kalau aku pernah nonton. Kepikiran ya. Dia ngelakuin itu ya. Makan ya. Ini. Berarti. Itu waktu kecil itu. Sebenarnya gini. Anak-anak yang terlalu di dunia. Pasti masih suci. Belum ada pemikiran-pemikiran. Berarti memang ada yang off. Dari. Badannya dia. Secara kesehatan. Iya. Kalau menurut aku iya. Iya. Karena energinya dipupuk terus. Dia melakukan. Dia punya kesenangan. Akhirnya. Otomatis. Otomatis. Energi-energi negatif. Dalam tanda kurung makhluk-makhluk itu. Akhirnya menempati. Porsi-porsi yang ada di. Belakang di otak dia ini. Iya. Ketika dia meninggal. Makin menjadilah. Kenapa dia meninggal? Si orang. Sampai tua. Sampai tua? Iya. Nganikah. Nggak apa. Dan nasib si laki-laki itu? Nggak. Yang anaknya digugurin? Nggak tahu dah. Itu cuma satu dari. Sekian. Sekian banyak. Wow. Meninggalnya itu mungkin nggak sampai tua banget. Maksudnya masih. Aku ngeliatnya juga. Ini masih cantik. Tapi. Tapi udah. Udah mecur. Udah mecur ya. Sakit gitu. Tapi biasa. Maksudnya bukan. Bukan suatu hal yang apa-apa. Gitu. Cuma yang yang bikin aku wow banget. Keluarganya itu. Bapak ibunya. Udah tahu anaknya begitu. Dia tidak. Langsung. Pada saat. Masih kecil. Mungkin. Harusnya bisa. Diselamatin dengan terapi. Atau apa. Mungkin zaman dulu belum ada ya. Belum ada. Belum paham juga. Mungkin. Mungkin anak. Orang tuanya memikir kayak. Ya udahlah ini kenakalan anak kecil gitu lah. Tapi dipupuk Fadi. Karena. Karena uangnya si bapaknya ini banyak banget. Jadi emang dari sampe tua dia hidupnya. Voya-voya. Gitu. Terus. Ada uang. Ada meja. Ada uang. Orang datang ke dia. Apa. Minjem uang. Jadi. Ada kesengajaan. Belum waktunya terus diteror gitu. Karena dia seneng aja. Lihat orang. Selanjutnya freak banget sih. Kayak. Gimana sih pinjaman. Kalau pinjaman itu kan. Ada waktunya gitu. Terus ini tiba-tiba. Diteror orangnya. Yang pada. Belum waktunya. Kalau ini namanya apa ya. Nggak tau. Nanti mbak. Mbak tanya deh sama. Sama. Psikolog. Iya psikolog ya. Maksudnya. Pasti ada NU. Karena mbak pernah. Pernah nonton crime investigation. Jadi. Ada serial killer. Yang waktu pada saat kecilnya itu. Udah seneng ngebunuhin. Hewan. Hewan gitu. Nah ini. Dia mungkin gak sampe ngebunuh. Cuman dia. Gue penasaran. Gue pengen ngeliat dia waktu masa hidup sih. Cuman patah susah. Ini. Tapi mukanya udah berubah banget. Iya sih. Udah berubah banget. Gue udah ngeliat dari bentukannya. Sebenernya dia cakep nih. Cuman udah berubah banget. Kita moving on dulu deh. Oke. Sorry ya. Aku gak full. Karena aku gak suka Fat. Ya it's okay. Karena itu. Untuk gue juga. Tapi gini. Maksudnya. Even lu gak selesain dia. Tapi kita udah banyak banget dapet baca. Seperti yang tadi gue bilang bahwa. Zaman sekarang banyak banget di luar sana. Yang bertumbaran. Yang parasnya cantik. Ganteng. Tapi. Isi hatinya tuh. Gak secantik dan gak seganteng itu. Gitu loh. Dan mungkin juga. Aku gak tau ya. Kalau kayak gini tuh. Bisa terdeteksi dari dini atau enggak sih gitu. Harusnya sih bisa ya. Dengan behavior yang aneh. Harusnya. Apalagi ada orang tuanya. Tahunnya tahun berapa Sar. Iya gak maksudnya untuk sekarang-saharan ini. Oh sekarang bisa dong. Dan harusnya bisa diteteksi. Jangankan ke dokter. Terapi. Ini case baru nih. Case baru ya. Case baru. Oke. Dilok dulu? Dilok dulu aja. Kita jalan lagi ke tembangunan berikutnya. Namanya. Terus kayak namanya Suci lagi. Iya. Dia nama aslinya ada nama Chinese gitu. Cuman mbak. Enggak. Lain lagi ya ini. Iya. Ada apa? Lain lagi. Lain lagi. Mbak pisang dulu sih Suci. Ditutup dulu. Betul-betulnya fragmentnya masih. Tentu. 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 Gue buat imajinasi aja. Ceritanya gue tutup. Ya bener kan lo create. Ya tapi gue minta tolong Sar yang nutup ya. Gue cuman gerakannya aja. Aduh. Kenapa? Air. Kenapa bisno apa? Ngeliat apa? Ada perempuan. Lagi. Lagi. Diketong. Tapi. Iya. Tapi sininya kok berdarah. Lo dah luka. Kamu lagi. Cepet dong. Gila cepet juga lo. Tafir masih dulu. Saya gambar kamu boleh ya. Ya. Kayak makhluk-makhluk sebelumnya yang disebelah sana. Kamu yang nunggu di sini? Iya. Kamu yang di mana? Di sini. Di sini bener? Iya. Rumah ini? Iya. Iya. Namanya siapa sih? Ayu. Hah? Ayu. Ayu. Hai Ayu. Bagus banget namanya. Ingat kan nama panjangnya? Ingat. Bisa ya? Hmm? Bagus. Belum. Baru matanya doang? Bagus. Bagus ya? Iya. Ayu seneng dilukis? Seneng. Ayu tau kan dilukis apa? Tau. Tau. Asli mana Ayu? Asli jauh. 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 Dimana? Indonesia? Jauh. Hah? Masih di Indonesia? Jauh. Jauh. Kok Ayu bisa di sini? Ayu kok bisa di sini? Kenapa? Cerita dong. Ayu ngapain di sini? Nengok di sini. Iya. Ayu ngapain di situ? Di situ menunggu. Nunggu siapa? Menunggu pergi. Oh. Iya. Emang gak bisa pergi? Malo. Kenapa? Nggak tau. Kenapa ini? Kok banyak darah di sini? Kenapa? Darah siapa itu? Darah Ayu? Darah siapa ini? Kenapa banyak darah di sini? Darah Ayu. Kok banyak? Kenapa bisa keluar darah di situ? Ayu ngapain? Hah? Ayu ngapain? Apa dia gorok lehernya sendiri? Kok? Digorok orang? Iya. Oh, shit. Oke. Gini nih. Jadi, ada percakapan sama orang di depannya. Jadi, misalnya dia orang nih berantem gitu kan. Terus, ada orang ini. Nih, ayu nih. Kayak gini. Aku gak tau itu berantemnya apa, ngomongnya apa. Pas bilang iya langsung. Oh, shit. Pakai apa? Pakai belati. Apa sih? Pisau-pisau itu, pisau-pisau itu enggak. Bukan. Oh, iya ya. Belati ya. Belati ya. Belati yang knife. Segini sih, Fat. Segini nih. Panjang. Tajem. Jadi, diginiin terus. Aduh, kerasa banget lagi. Kenapa aku VR kayak ngebunuh? Ini mukanya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kayak dagingnya gitu. Terus, hujan ya? Gak apa-apa. Gambarnya boleh masuk kan? Ini agak basah soalnya. Gak apa-apa. Ada yang mau ambil gambar Wisnu dulu. Ntar, dikit lagi tuh. Ntar, dikit lagi tuh. Nih ya, rambutnya Ayu panjang ya? Panjang. Maaf ya. Tinggi. Ayu tinggi. Tinggi, Fat. Dia? Ini suaminya yang punya badan nih. Tinggi. Kamu tahu suami kan? Iya. Iya, tapi udah tua rambutnya putih. Gak apa, Pak? Dipanggilnya Opa. Opa? Opa? Iya, itu Ayu. Panjang. Panjang rambutnya bagus ya? Bagus. Bagus banget ya? Bagus. Ayu. Tebal. Iya, tebal banget itu rambutnya. Ayo, boleh tahu gak? Siapa yang ada di belakang kamu sama siapa yang ada di depan kamu waktu itu? Kamu kenal? Iya. Yang di depan kamu siapa waktu itu? Ingat. Yang di depan kamu siapa waktu itu? Siapa? Siapa yang di depan kamu? Yang di belakang kamu siapa? Kenapa dia nancepin pisau di sini kamu? Hmm? Kenapa? Yang di depan kamu sayang sama kamu. Hmm? Iya. Yang di belakang kamu juga sayang sama kamu. Hmm? Yang di belakang kamu sayang juga sama kamu. Iya. Dua-duanya nge-rebutin kamu. Hmm? Takut. Kamu lebih sayang sama siapa? Yang di depan kamu atau di belakang kamu? Yang di depan. Nah, dia udah gak usah dah. Lepas. Eh. Ini cinta segitiga. Hmm. Belum nikah. Pasal pacaran. Dia suka sama yang ini. Maksudnya dia lebih milihnya cowok ini. Dia sahabatan sama yang ini. Mereka sahabatan dari kecil. Hmm. Jadi mereka tuh bener-bener kayak berdua kemana-mana. Cowok yang di depannya itu ya baru lah gitu. Maksudnya di kehidupan mereka tuh ya baru dibandingkan mereka berdua. Dia sakit hati banget gitu. Tapi... Ayu bingung kata dia. Aku baik. Maksudnya. Ya karena dia nganggep dia sayang juga. Tapi sayangnya itu kan kayak. Ya lo keluarga gue. Dan dia ngerasa. Ayu memperlakukan dia ya selayaknya temen sahabat aja. Baik gitu maksudnya. Tapi apa salah dia jadi salah nangkep gitu. Marah banget. Terus katanya... Ada... Kata dia ada hal yang Ayu lakukan emang salah gitu. Ke si sahabat. Enggak mereka melakukan. Kata dia si Ayu melakukan sesuatu sama si cowok ini. Dia gak mau cerita apa. Sama si cowok yang di depannya. Dia gak tau mungkin ciuman atau apa gitu. Terus... Dia mungkin ngeliat. Sakit banget. Sakit hati banget. Terus percocokannya terjadi antara si cowok A sama cowok B. Nama Ayu juga. Yang di belakang ini banyak yang backup. Atau cuma satu mereka aja? Mereka aja. Cuma liat bertiga itu aja. Jadi ya. Kasih liat dulu deh. Akhiris ini. Ke... 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 Kasian. Kasian ya Pat. Kita agak tragis-tragis malam ini. Hmm. Langsung memperlihatkan... Luka aja gitu loh kayaknya. Gitu loh. Lalu banyak lagi nih Pat. Kalau misalnya bawa yang merah ya Pak. Saya gak bawa yang merah sih. Ini merah semua nih. Kalau apa? Ini cut root ya mbak ya? Ditusuk dulu. Digorok. Langsung digorok gitu. Gorok. Si cowoknya tuh... Habis itu... Panik. Jadi kayak... Dia kebawa emosi. Dia kebawa emosi. Dia krek pas jatuh dia kayak baru sadar. Kayak... Wah... Gila sih cowoknya. Kayak... Kayaknya... Ya jadi kayak orang gila. Kayak gini loh Pat. Kayak... Makanya kan kalau orang tua dulu bilang hati-hati kesam bersetan. Ya itu. Itu kayak gitu. Maksudnya emosi. Kita aku makan emosi. Megang sesuatu yang tajem apa. Kita nyakitin orang. Udah selesainnya kayak baru sadar kayak... Anjing gue ngapain gitu. Deter-geter-geter dia lagi... Gitu di bawah. Gila cowoknya. Ada ini. Ada apa namanya. Ada... Pasung ya. Aku ngeliat pasung ya. Tau kan kalau misalnya kaki di pasung tuh kayak pake kayu. Di... Iya. Kayak itu. Kayak konggung kayu lah. Cowoknya. Cowoknya? Iya. Sepanjang kena tua gitu. Si sahabatnya? Sahabatnya. Aku ngeliatnya itu dia udah mulai... Maksudnya lebih dewasa. Udah mulai lebih tua dari pada saat dia ngebunuh. Gila jadi dia. Kayaknya sih iya. Makanya dia dipasung ya? Dari cara... Iya. Ambutnya panjang kayak panjang kayak udah gimbal gitu. Kita nanti doain Ayu ya. Iya. Kita doain ya. Iya. Karena dia ngerasa gini. Karena dia masih ngerasa... Dia gak layak untuk pergi. Karena dia melakukan kesalahan. Menurut dia. Menurut dia. Menurut dia. Kita doain ya. Semuanya kasih energi baik ya. Semoga Ayu gak disini lagi. Kalau misalnya memang mau pergi dan diizinkan. Bisa dong. Iya. Kita cuma bisa... Bantu aja. Memberikan energi baik ya. Gimana Pak Dem? Siap. Let's go. Ini terakhir ya? Rumah terakhir ya? Ada dua. Rumah terakhir. Itu apa sih? Lagu apa sih? Lagu apa sih? Lagu apa sih? Lagu apa sih? Lagu. Kenapa set ya Nuyah? Disini energinya ya? Iya. Jadinya. Tragis. Tapi yang suci juga. Suci masih gila-gila sih. Namanya suci. Adio. Tampak lagi ya. Ini cuci. Anjil. Ya, kenapa? Enggak. Halo. Sar. Tukang somai. Bukan. Bukan, Mbak So. Biasanya tukang roti ya. Cuan ki ya? Cuan ki. Cuan ki. Apa? Wah, cangke. Cuan ki. Cuan ki. Cuan ki. Mbak. Ciba. Eh, ciba-ciba gimana penonton? Eh, terusin dulu ini. Oh iya. Ini lihat kayak penonton semua nih syuting duduk semuanya. Enak ya duduk syuting ya? Enak. Enak banget. Duting-duting. Enak banget. Penonton. 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 Eh, syuting mbak Cangka dulu. Eh, lu yang nyuruh tadi liat. Kenapa yang nyuruh gua? Kita semua sekarang ke dalam terakhir. Mbak pengen lihat ada yang mau disampaikan enggak sama yang ini satu nih. Enggak dulu. Kaget. Unyian center. Fadi sang pemberaninya. Kaget. Masih bersih tapi enak. Bersih ini kayaknya dipak jalan. Oke kok ini. Bersih. Bersih. Iya, bersih ini. Bersih ini mah. Bersih. Oke. Yang sekarang aja belakang. Ada lagi? Atau lagi? Yuk. Yuk. Ini semua ditutup ya? Iya. Oh, karena disewain kali ya? Enggak, kuncinya enggak ada. Serius? Serius. Berarti serem banget dong di dalam. Hah? Sudah di occupied. Sudah di occupied. Sudah di occupied. Ji. Apaan? Ini apaan ji? Ji. Di balik pintu ji. Nga, 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 nga. Nga ya, nga, nga. Nga, 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 nga... Nga, nga, nga. Berarti ngintip pak. Nga. Nga, nga. Tuh. Ngapasih pak? Nga, nga, nga. Malu, malu nggak apa-apa ya. Kasian, disin. Malu nog. Oke. Gimana papa. Iya. Gak usah jangan dipaksa Cuma ini aja kamarnya Gak mau nyamperin gak? Gak mau banji tapi masih bersih Bersih gak ini ya? Iya Udah Ayo Pak Ini Ini Nini Angkat, Angkat, Angkat Ini nih Nii Nii Ini sehat nih Hmm Hah? Apa? Enggak nanya aja kabarnya ini gimana Ini mau ngajak kemana nih Nih ini megang apa sih nih? Tongkat Hah? Ini tongkat nih Iya Iya Ada siapa nih di dalam nih Hah? Biasa 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 Nini udah lama disini? Iya Udah Disini aja apa nyampe kesana kesana nih? Iya Nyampe kesana kesana Nih tadi Sarah bilang Ini tuh auranya tuh bagus Energinya Gede Masa Nih Nini siapa sih? Iya Nini Iya tau Aki kemana? Gak ada Aki Nini sendiri dari dulu Gak punya anak? Enggak Cucu juga gak mungkin kan? Gak Murid Murid Gak Ada? Gak juga? Iya Umur 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 berapa ini Nini Nini Mencari Hmm? Mencari Mencari Damai Damai Itu Disini Iya Mencari Tenang Itu Disini Iya Mencari Iya Terima kasih ini Jangan 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 seperti mereka Jangan seperti mereka Seperti mereka Mencari Mencari Yang disini Jangan Di Luar Iya Ada Iya Makasih ini ya Iya Nah Nini Pulang Ini pulang? Iya Bisa sendiri Nini? Bisa Eh Nini Kalau pulang sana Jalan kayak gini apa? Terbang Nini? Iya Gitu langsung ya? Iya Eh Nini Ini jomblo Nini single Ini sendiri ya? Mau dikenalin nggak Nini? Siapa? Ada namanya Mbah Mau kenal nggak Nini? Siapa tahu? Ya Pulang ya Iya oke oke Ya hati-hati ya Nini Nuhun Nuhun Sami-sami Nini Ya Ya Nuhun Ada Mbah Dia tuh manusia Siapa sih Mbah? Aku kayaknya kok curiga ya Maksudnya Bukan manusia apa ya, kayak mbah gitu, tapi tukang mbah gak ada memori, maksudnya mbah gak punya memori dia hidup gitu tukang, gak salah dong nge-reflex tiba-tiba, gue kenalin sama mbah lah kayak tadi lah, kata gue tau, cita segitiga terus lo tau gak, rasanya unik untuknya ada kayak yang gue rasain yang gue liat ya, jadi gak hanya sekitar tongkat being berarti mbah ya? pesannya ya, pesannya mencari damai itu disini jangan mencari sesuatu jangan dari luar, mungkin bahagiamu itu ya di dirimu bukan dari luar gitu, pada saat kita sudah menggantungkan kebahagiaan kita di orang lain itu gak akan ada habisnya nanti akhirnya bisa terjerumus ke hal yang akan disesali dan tidak diinginkan kayak gitu sih, lebih kesitu enak ya, adem abis dari tadi si suci namanya suci tapi gak apa-apa, aku juga gak bisa walaupun kelakuannya gila banget ya, Fat maksudnya kita juga gak bisa ngejudge maksudnya karena ada background stories dari dia pada saat kecil gitu, maksudnya mungkin orang tuanya udah tahu begitu tapi malah dipupuk, ngerti gak sih? secara tidak langsung kok terpupuk gitu sampai airnya jadi besar oke udah ya kayaknya cukup Ayu juga udah cukup ya Fat udah cukup jelas juga ceritanya kalau Panessa udah pasti piru kecelakaan kita doain semuanya Padi ada masih ada yang ingin ditanyakan lagi gak? kenapa gue? gak, maksudnya ada yang masih nyangkut gak? sambil recap, coba dari awal kan kita awalnya kan di sosok nini sih udah jelas ya gue juga tiba-tiba refleks gitu aja mau gue kenalan kembah gak? karena gue gak ngerasa dia pernah hidup karena beberapa kali gue tanya ada Aki, ada anak, ada ini gak ada wah gak ada semua nih coba, boleh? silahkan yang berikutnya namanya Suci tapi aku gak bisa aku jujur gak tahu tapi pernah nonton dokumentari tentang anak yang dari kecil suka nyakitin jadi dia senang menikmati kalau menyakiti sesuatu makhluk hidup lain Bisno mau nambahin? masih penasaran ini sebenernya apa? yang mungkin ya yang bisa kita ambil kesimpulan memang bawaan sebelum ada yang lain iya itu karena terpupuk akhirnya iya jadi sama iya kayak gitu makanya tadi gue nyimpulinnya gitu karena ya samalah kayak misalnya kita sering berbuat jahat sama orang awalnya tanpa ada gagal fungsi dalam tubuh kita ya kita udah kebiasaan melukai orang menyakiti orang terus karena dilakukan terus menerus kan berarti wow temen gue nih akhirnya kan disupport terus tuh sama yang negatif-negatif jadi kalau kalian melakukan negatif cepatlah langsung nyebut cepatlah langsung sadar diri jangan sampai nanti akhirnya terjurmus makin dalam seneng tuh makhluk-makhluk yang negatif itu udah pasti di orang-orang yang punya pemikiran negatif iya tapi juga bukan berarti melakukan sesuatu yang negatif jadi itu salahnya sosok negatif enggak manusia yang punya kendali semuanya kita yang kita yang punya pilihan yes jadi bisa kita ambil kesimpulan mereka datang karena mereka datang karena iya karena manusianya juga iya oke silahkan berikutnya adalah sosok kayu sosok kayu yang terjebak terjebak di bukan terjebak sih dia gak salah apa-apa emang dia pikir dia dia ngerasa bahwa dia salah bahwa mungkin kalau ibarat anak-anak zaman now tuh ke sahabatnya PHP tapi ayunya juga kan gak anggapnya sahabat gitu iya maksudnya ayunya gak PHP kalau anak-anak sekarang ini PHP ini tuh gak sama sekali karena dia baik aja gitu iya anak-anak zaman sekarang kan uh sahabatan sama gue gitu kan udah kayak deket kemana-mana deket jadinya sama orang lain tiba-tiba nangis gitu kan yang cowoknya ini bisa gak diringankan jadi supaya dia gak ngeluk disini nanti mungkin sekalian abis kalian didoain Sarah sampein bahwa kasih tau ke dia bahwa cinta itu masalah gitu dia berhak kok untuk memilih siapapun yang dia cintai gitu kita cuman bisa ke itu aja no kita hanya bisa memberikan rasa itu selanjutnya terserah dia gitu oke next sudah kemudian Vanessa oh iya Vanessa yang gak mau digambar yaudah Sarah Dix kayaknya kayaknya kita sudahi karena sudah cukup pelajarannya juga sudah jelas dan seneng banget tadi dapet pesan dari Nini iya tentang damai ini jomblo diam mau gak lu ini single bingung lagi yaudah oke ngagetin ya kita ya ngagetin eh silahkan Wisnu tutup Wisnu tetep tetep aja gini bukan kan eh yaudah udah ya cukup udah yuk udah yuk lapor ya lapor makan oke guys jangan lupa like subscribe main ke instagram dan youtube channelnya Fadi iya dong gua baru posting posting nih iya dong penontonnya dikit guys makanya kan kalian sering bilang ah kalo gak ada Fadi Iskandar gak seru kalian gak nonton konten gue nah harus ke Fadi juga support ya yaudah oke Sarah Dix saya Sarah Jainto saya Fadi Iskandar Wisnu Hardana kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya kami disini hanya ingin berbagi cerita ceritain tadi ceritain tadi belum diambil kan ah jadi tadi waktu Ayu aku gak tau apakah ini bisa dibilang tapi gak apa-apa maksudnya akhirnya jadi bersih kan jadi dari sosoknya yang begini akhirnya tadi aku ngerti dia tanpa busana rambutnya juga diurai gitu ya terus ininya lukanya hilang terus ada seperti pendaran sedikit dari keluar dari badannya dia terang gitu dan wajahnya cantik gitu manis terus yaudah kayak hilang gitu jadi bersih ya mbak jadi bersih gitu dia akan melanjutnya akan melanjutkan prosesnya dia gitu tapi mudah-mudahan terbantu untuk ke yang lebih baik ada daya tarik tersendiri dari bangunan tua dan yang sudah lama ditinggalkan berbagai lapisan energi yang ada seperti menunggu untuk berbagi kisahnya diari misteri Sarah di dalam chapter Nelusur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati